Kalo dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang namanya udah jizu seimbang Aku ganti nama Jadi pertanyaan saya gini, kita ngomongin tuh tadi Untuk orang mau obese, kebutuhan kalori hariannya berapa? Kebutuhan kalori untuk orang obese Iya misalkan saya gini, saya mau obese lah ya Oh mau naikin berat badan? Mau obese nih, sampai obese nih ceritainya Berapa kalori yang saya butuhkan per hari? Kita gak pernah perhitungan sampai yang kayak gitu Karena kebanyakan rata-rata orang kebutuhan yang normal Kebutuhan untuk menurunin berat badan Tapi prinsipnya di kami itu ketika seseorang ingin menurunkan atau menaikkan berat badan Berarti dia harus makan BMR Maksudnya kebutuhan BMR harus tercukupi Kemudian ada lagi satu perhitungan Jadi perhitungannya itu perhitungan dengan berdasarkan aktivitas dan faktor stres Nah aktivitas dan faktor stres ini yang tadi itu Yang tadi cowok kurang lebih sampai 2.500 dalam satu hari Kalau BMRnya ya mungkin main di sekitar 1.700 Nah caranya untuk menurunkan berat badan berarti kita kurangi 500 Dari 2.500 itu Berarti tinggal 2.000 kalori Iya jadi tinggal 2.000 kalori Nah untuk yang untuk menurunkan berat badan berarti dari AKG nambah aja 500 Nambah aja 500 perhari? Iya perhari Atau bisa lebih dari itu Bisa lebih dari itu ya Oke Pertanyaan saya gini lagi Kita ngomongin fast food dulu ya Sebelum kita bicarakan produk-produk pelangsing itu tadi ya Oke ya Kita ngomongin fast food lah Fast food yang kita gak usah sebut mereknya Itu apakah saya kalau misalkan makan 3 kali sehari dengan fast food-fast food-fast food Perkiraan ya Perkiraan Perkiraan ya Dengan berat badan saya yang sekarang 70 kilo Berapa bulan saya naik ke 100 kilo? Perlu perhitungan ya Perhitungan Perhitungan yang pasti harus dicakar dulu Gak bisa langsung cek-cek gitu gak bisa Gak bisa Tapi saya ada satu cerita Jadi dia profesor di Amerika Jadi dia buat program diet Program dietnya dengan makan fast food Fast food terkenal lah Iya gak susah mereknya Dengan cara defisit kalori turun Turun? Turun Tapi kembali lagi Sehat gak? Enggak Oh gak sehat ya Bukan saya ngomong Karena kan fast food yang kita tahu kan Tinggi garam ya Tinggi gula Terus kurang serat Jadi kalau misalnya Orang mau bilang Turunin berat badan Ya gampang Maksudnya makan fast food juga bisa turun Cuma ya dari tergantung Berapa banyaknya lagi itu Yang harus diperhatikan Iya sih Oke Jadi kita ngomongin lagi tadi Ke Produk langsing itu So What do you want to say to the audience? Jadi Apa yang Kak Dian mau bilang sama masyarakat Tentang Ini Produk-produk Langsing yang keluar sana ini Jadi Sebenarnya bukan Salah ya Seseorang Mengonsumsi itu Gak salah Cuma mungkin mereka belum tahu Belum paham Untuk diet Memang Mungkin Karena termakan iklan Atau pengen dietnya lebih cepat gitu kan Dengan Itu yang tadi Menjual harapan orang Jadi mereka beli Jadi Karena Mungkin Saya udah bicara disini ya Mungkin jadi Sekarang Jadi paham Kalau Sebenarnya Produk-produk seperti itu Gak penting Yang penting itu adalah Untuk mengatur Pola makan kita Pola makan Jadi idealnya gimana deh Mengatur pola makan Mengatur pola makan Kalau di Indonesia sendiri itu Menganut Namanya Gizi seimbang Kalau dulu namanya Empat sehat lima sempurna Tapi sekarang namanya udah Gizi seimbang Aku ganti nama Ya Jadi Itu Penyempurnaan dari yang Jadi yang Dari sebelumnya Empat sehat lima sempurna Jadi Di empat sehat lima sempurna itu Gak ada Berapa jumlah air Air minum yang dikonsumsi Dalam satu hari Oh iya gak ada Gak ada Kemudian Pantau berat badan Juga gak ada Gak ada Terus cuci tangan Itu juga gak ada Kemudian aktivitas fisik Juga gak ada Aktivitas fisik itu Misalnya Bukan aktivitas fisik itu Artinya kalau kita Olahraga di luar Baru dianggap Aktivitas fisik Tapi ibu-ibu yang di rumah pun Yang nyapu Yang mencuci Itu termasuk Aktivitas fisik Oh gitu ya Mengeluarkan kalori juga Oke oke Siap siap Oh gitu ya Oke menarik nih Jadi tapi saya mau ngomong Masalah cuci tangan tadi Why Why Washing hands is matter right now Karena ini kan Kebersihan Jadi sebelum pandemi juga Digi sih udah pelajari Kalau sebelum makan Harus cuci tangan Iya Cuma kan gak terlalu penting-penting Sebelum pandemi kan Iya Jadi Kenapa ada Karena Ada namanya kecacingan ya Penyakit kecacingan Jadi Penyakit kecacingan itu Ya Biasa Paling banyak Dialami oleh anak-anak Jadi Cacingan lah Kalau di Kalau di bahasa kami kecacingan Kalau di bahasa umum Cacingan Jadi Kenapa ada cuci tangan Disitu Supaya Tidak terjadi Kecacingan Oh gitu Jadi Efeknya ya Dampak buruknya dari kecacingan itu Bisa Tidak Jadi Cacingnya itu Mengabsorsi Mikronutrien Jadi Biasa Anak-anak itu Sering anemia Sedangkan Kalau anemia itu Berarti Penyaluran Makanan Penyaluran ZBZ Dalam tubuh kita Terhambat Darah-darah Anemia kan Berarti jumlah kepingan darahnya Itu sedikit Oke Menarik Menarik loh Kalau misalkan Ini saya kembar tau juga nih Ternyata Apa tadi Cuci tangan Konsumsi air Konsumsi air Aktivitas fisik Memantau berat badan Memantau berat badan Penting juga sekarang nih Memantau berat badan Jadi Memantau berat badan Itu bukan tiap hari Jadi Pemantauan berat badan Yang dimaksud Dari Gizit Simbang Itu Berkala Jadi Seminggu sekali Dua minggu sekali Seperti itu Oh gitu ya Oke Siap Saya mau tanya juga Masalah konsumsi air Soalnya ada Ada beberapa Prolensi yang saya dapat Bahwa Perberat badan Manusia itu Dikali Ada yang bilang 30 cc Ada yang bilang 50 cc Yang bener Yang mana nih Sama aja sih Lah Kok sama aja Maksudnya Kan Gizit itu Gimana ya Kalau mau dijelasin juga Rumus di Gizit itu Banyak sekali Jadi Kita Biasanya Untuk Pasien dewasa Itu biasa Namanya Rumus Haris Benedict Kemudian Ada Namanya Roof of Thumbs Jadi Kalau misalnya Di satu referensi Kita Bacanya 30 Kita bisa ikuti itu Kalau di satu referensi Yang di referensi yang lain Adalah 50 Kita bisa ikuti itu Cuma untuk Indonesia sendiri Yang di Gizit Imbang Itu 8 gelas per hari 8 gelas per hari 8 gelas per hari Itu sama dengan Berapa liter tuh 1,5 liter 1,5 liter Oh gitu ya Soalnya Kalau saya pakai Patokan yang 30 cc Tadi itu kan Berarti saya kan Ser Ya Ser plus Sekitar setengah liter tuh Karena jatuhnya kan Kalau misalkan Berat badan 70 kan Berarti Kali 30 cc Kan jatuhnya 2,1 liter kan Iya dong Makanya Nggak masalah sih Yang menjadi masalah Kalau masalah air Itu biasa Orang yang Punya penyakit jantung Kalau orang yang Nggak punya penyakit jantung sih Kalau Kelebihan pun Sokel Cuma nggak boleh Sampai berlebihan juga Sampai 4 liter 5 liter itu Nggak juga lah Over it Seharian berarti Dia temenan Sama kamar mandi Iya kan Bukan temen Kayaknya pacaran Nggak keluar-keluar Oke Tadi kita ngomong Masalah Apa Perdokor pelangsing itu ya Maksudnya Nggak takut diserang Saya nggak pernah nyunggu jarak ya Dan Sakut diserang Nggak juga sih Soalnya Gimana ya Ya baru disini juga saya ngomong Oh gitu Untuk channel misi kecil ya Coba keluar Deko buzzer Nggak masalah juga sih Soalnya ya Saya bicara Apa adanya Gitu kan Nggak ada yang dilebihkan Nggak ada yang dikurang-kurangi Gitu Ya saya bicara Sesuai keilmuan saya Kalau memang Mereka Benar Gitu ya Keluarkan lah Misalnya Juklalkah Apa-apa Gitu penelitian Yang mereka lakukan Untuk Produk mereka Kan di luar Negeri itu Ada ya Misalnya ketika Ada produk Mereka Sponsor penelitian Dari Dosen Atau dari Ya peneliti mahasiswa Gitu Ada Ada ya Ya kalau memang Produknya bagus ya Boleh lah Diteliti sama Peneliti Oke yang saya tanya gini Kan kemarin Tahun lalu Ada kasus Tapi ini Bahasanya pandemi loh ya Bahasanya pandemi ya Ternyata Setelah di Check and Recheck Si beliau ini Ternyata Bukan dokter Ya maksudnya gimana Ya pertanyaannya gini Kalau Kalau Kak Dian Misalkan ngomong tadi Bahwa banyak Produk plangsing Yang Tanda kutip Ya oke lah Betul tapi Gak pending Iya kan Betul tapi gak pending Maksudnya betul Menurutkan berbadan Bukan betul sih Tapi Ya gak masalah Diminum Karena isinya serat Gitu kan Isinya ada 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 gula gitu Manis Enak diminum Kayak minuman Minuman biasa gitu Cuma kalau untuk Sampai menurunkan berat badan Ya Masih Perlu pertanyaan gitu Perlu pertanyaan Iya karena kan Cuma 10% Apa yang mau diturunin Yang aslinya Yang kita butuhkan Kan 100% ya per hari 100% Iya Kurang lebih Ya sepuluhnya dong 95 sampai 105% Iya Jadi mereka Ngeklaim Ngeklaim kan Tapi Cuma 10% Ya kalau misalnya Mau ngeklaim ya 30% lah Oke gitu Cuma 10% doang Jadi kayak Ya numpang lewat aja Oh gitu ya Oke Jadi pertanyaan saya Tadi saya sambung ya Kadir ngomong seperti itu Gak takut apa di crosscheck nanti Ah bukan dokter nih Bukan ahli gizi nih Ah saya ahli gizi ya Sudah bersertifikat Sudah terregistrasi nih Sudah iya Sudah terregistrasi Oh iya Oke aman Aman sudah ya Oke Makanya berani ngomong nih Iya Ya kalau Saya juga Kalau misalnya ratanya dokter ya Misalnya kayak untuk medis-medis gitu Ya saya juga Kalau misalnya saya tahu Itu mungkin saya tambahin Berdasarkan yang saya baca Atau misalnya Setahu saya Tapi tidak bisa sampai Yang mendetail Oh yang mendetail gitu Soalnya itu ranahnya mereka Saya takut salah juga Oke oke Menarik menarik Kita kan ngomong sesuai Ranah kita masing-masing ya Iya betul Karena ranah saya memang diet ya Masalahnya di dietnya Titel saya juga diet gitu kan Dietician Dietician Iya kan Kalau di Indonesia kan Dietician Jadi kayak lebih kelihatan lagi Ngomong apa Kalimat dietnya Oh kalimat dietnya Iya juga Iya juga ya Kalau bahasa Inggrisnya dietician Iya juga ya Mas Iya paham saya Jadi kalau di translate lah Kurang lebih di Indonesia itu namanya ahli diet Memang masih belum banyak sih Makanya ya Gitu sih Di Indonesia udah ratusan? Ada ribuan Ribuan Cuma ya kalau level Indonesia dengan 270 juta masyarakat ya kurang lah menurut saya Tapi kebanyakan juga dari ini sih Gelar pemberian Bukan gelar Bukan gelar dari Gelar pendidikan Jalur pendidikan ya Oh kayak honor skausa gitu ya Jadi kayak pengabdian 10 tahun Itu bisa Baru dapat Iya Tapi sekarang udah mau diputihkan Soalnya sudah banyak pendidikan dari ini Dari profesi saya Profesi dietician Yang sudah sediakan Yang sudah sediakan Oke Menarik 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 ini Jadi tadi itu yang 90% sampai itu serat kan Iya serat Kebutuhan per hari kan Oke Kurang 90% Kurang 90% Ngutang 90% Berarti bayangkan kalau misalkan itu perbungkus Atau per saset Dengan kebutuhan 10% Berarti harus 10 bungkus dong Baru terpenuhi dong Iya Iya dong Iya kan Mesti 10 bungkus dong 10 bungkus Sedangkan perbungkusnya 18 ribu Jangan diteruskan mereknya apa Jadi sehari Mau ngeluarin 180 ribu Waduh Cuma untung minuman serbuk doang Serbuk doang ya Waduh Minuman saset Ada enggak kalau misalkan Bahan-bahan makanan lain Yang lebih tinggi kandungan seratnya Iya Sayur Apa tuh? Serius? Iya Sayur Sayur apa tuh? Jadi Ya Banyak Maksudnya semua sayur bisa dikonsumsi Mungkin saya kasih beri contoh Yang kayak Tadi Bayam Bayam itu Seikat Bisa dimakan Itu Namanya Kalau digiti Berat dapat dimakan Jadi kan Satu ikat bayam kan Enggak semua bisa dimakan Jadi Kalau hitungannya Bayam itu sekitar 71% bisa dimakan Jadi itu dapatnya sekitar 230-an gram Dari Eh Ya Eh 320-an gram Nah dari 320-an gram itu Kita dapat 34% serat Berarti mesti dapat 3 Oh Paham saya Berarti kalau misalkan dapat 34% serat Itu kita mesti konsumsi 3 kali sehari dong Atau kalau misalkan Mau lebih ya Berarti Lebihkan aja sekalian Iya Iya kan Jadi sarapannya bayam Dengan porsi yang sama Makan siangnya gitu Makan malamnya gitu Sudah dapat kebutuhan serat 100% lebih malah ya Iya Iya kan Tapi kan gak enak juga ya Makan bayam terus Jadi di Gizi itu kita Bukan Maksudnya Bukan dihitung Keseluruhan Dalam satu hari Makan bayam terus Bisa dikombinasikan Dengan Makan yang lain Kayak kacang-kacangan Kan enak kayak dimakan Iya juga sih Dari berbandingkan bayam aja Iya Jadi Di diet Di Gizi Sampai tidak Menyarankan seseorang Untuk makan Makan yang itu aja Jadi kalau hari ini Makan nasi Besok-besok ya Boleh makan mie Aja gitu Makan Roti Aja itu bisa Bisa ya Oke Dan Narik sih ini Benar ya Karena Gak kerasa loh Ini udah lumayan kita ngobrol ya Dan Isinya daging semua lagi Dan isinya padat-padat Gitu kan Dan Dan memang Ini sih yang Yang diperlukan masyarakat Karena kalau saya ngomong gini Kan gak pantes lah Basic saya kan Di dunia tekno Ngomongin gini Aduh Orang liat Alah kamu lulusan IT Gue ngomong gini Iya Aduh Diam aja gue Gak masalah sih sebenarnya Kayak kalau Ada orang lain Ngomong Gizi itu Dan benar Saya gak masalah Yang bermasalah ketika Ngomongan itu gak benar Iya Tapi kan banyak Ngomongan saya yang benar gitu Kadang-kadang Jadi gini Semua saya tutup ya Karena Apa yang Apa yang saya butuhkan Dari keadian WC butuhkan Maksudnya Informasi yang saya kali ya I think it's enough But Saya mau tanya gini Pola Ini dua pertanyaan terakhir ya Pola hidup yang sehat itu Secara gizi gimana Dan yang kedua Apakah Dengan kita fasting Entah itu kombinasi Entah salah satunya aja ya Kalau kita muslim kan Biasanya ada Senin, Kamis Ya kan Atau kalau mau Intermittent ya Intermittent Berarti everyday kan Intermittent ya kan Nah apakah Kalau misalkan Kita mau kombinasikan Dengan puasa Untuk Untuk pola hidup Yang sehat itu Apakah itu sangat Direkomendasikan Dari Kak Dian Sebagai seorang yang Ahli Diet Jadi pertanyaan pertama tadi Pola hidup yang sehat Dari segi Kebutuhan Nutrisi itu Kayak mana Yang kedua Itu tadi Apakah kalau dia Dikombinasikan dengan fasting Entah itu Mau Pakai yang trend sekarang Atau yang kita Basenya Ke agama Islam ya Misalkan ya Apakah itu sangat Recommended Jadi Untuk pola diet Sendiri Yang direkomendasikan ya Jadi yang Dari jenis seimbang itu Jadi harus Beraktifitas fisik Jadi kayak Bukan hanya Duduk Main hp aja Di rumah Oh gitu Bisa sambil nyapu Itu juga Salah satu Pembakaran kalori Kemudian Makan tepat waktu Setelah itu Kelola stres Kelola stres Iya Terus dengan Jam tidur juga Jangan lupa Jadi jam tidur juga Berpengaruh Jadi biasanya Kalau orang sering Begadang ya Misalnya Mau nurunin Berat badan Pastikan Lapar ya kan Kalau Begadang Gak ada cemilan Gak asik Gak ngopi Gak asik juga kan Biasa Kopinya ada gulanya Terus Cemilannya gorengan Otomatis Kebutuhan Tubuh misalnya Setelah makan malam Itu pas Tapi karena kita Begadang Terus ada cemilan Akhirnya Nama lagi Nah Bisa jadi kebalikan Bisa Begadang Bisa menurunin Berat badan Kalau Kita Gak makan apa-apa Sama sekali Jadi kayak ada orang Begadang Tapi emang Begadang Gak makan apa-apa Itu bisa menurunin Berat badan Soalnya kan Dia beraktifitas Dia di malam hari Sebenarnya dia sudah Beristirahat Tapi masih ada lagi Penggunaan Energi Di malam hari Jadi Ya itulah kuncinya Makronutrin itu Penting ya Penting Untuk Karbohidrat Protein Lemak Oke Sif Dan Untuk Fastingnya sendiri Sebenarnya Kalau Untuk Gimana ya Kalau misalnya Bisa puasa Boleh Gitu Cuma Kalau misalnya Dipaksakan Misalnya Orang yang Misalnya Aduh saya gak kuat puasa Tapi saya mau diet Gitu Ya bisa juga Jadi Kalau misalnya Gimana ya Ngomonginnya Penting gak Penting Tapi penting juga Si puasa Iya Maksudnya Kalau Orang Seseorang Itu Gak mau Gak mau Maksudnya mau diet Tapi gak mau puasa Gak masalah Gitu Jadi Kalau orang mau diet Dengan puasa juga Ya Malah lebih bagus Malah lebih bagus Karena Enzim kita Hormon kita Jadi lebih teratur Gitu Asupan makanan juga Terkontrol Terkontrol kan Kalau puasa Iya Bisa ngontrol Nafsu makan Pertamanya Oke Thank you for coming here It's none for me To have you here And then Saya mau nanya boleh lagi gak satu ya Nanggung nih Nanggung ya Nanggung banget Jadi Tolong di Dikas the audience Itu obat-obat Produk-produk Pelangsingan Luaran sana Yang sebenarnya itu Mereka turunin Berat badan Atau apa sebenarnya Yang diturunin Sebenarnya Itu Kalau teh ya Itu Yang tadi yang saya bilang Dia sifatnya diuretik Otomatis Yang turun itu Malah kadar air dalam tubuh Ya turun ya turun Karena kan Berat badan itu kan Terdiri dari Ada tulang Ada Ada Daging gitu Kemudian Ada juga air gitu Tubuh kita Jadi kalau airnya berkurang Kita katakan sebenarnya Dagingnya berkurang dong Kan bukan itu yang kita cari Yang kita cari itu Body composition nya Jadi Tulangnya Masanya Ototnya bagus gitu Lemaknya kurang Jadi Yang sebenarnya itu Yang dikurangi Kadar lemak kan Bukan kadar air Iya Yang dikurangi itu Kadar lemak Bukan kadar air Sedangkan yang produk-produk Luaran sana itu Coba Menghilangkan kadar air Iya Kalau ada Dia mengandung teh Yang mengandung teh Yang teh-tehan itu Misalnya teh pelangsing gitu Ya pasti mengurangi Kadar air Oke Minum teh biasa juga Mengurangi Kadar air ya Bukan mengurangi Kadar lemak ya Iya bukan Caranya mengurangi Kadar lemak Mengurangi Kadar lemak Dengan aktivitas fisik Main beban Gym ya Olahraga Nyapu di rumah Oke Mending aktivitas Fisik jatuhnya Sudah Enough Thank you ya Once again Thank you It's an honor For me to Have you here And then Dengan program-program Dan planning-planning Yang udah dijelaskan tadi So good luck And I I hope You will get the best From that And then See you in another achievement Nah ini Gue lupa Saya kemarin Ngomong sama mbak Oke See you in another achievement Ya kak Dian Dan Terima kasih Sudah datang On time lagi Jatuh lagi On time Sibuk Nah maksudnya Jatuh harinya pas Oh iya Karena anda kemarin Yang belum datang Sampai sekarang itu Waduh Gak ketemu-ketemu Terus jatuhnya Oke kak Dian Thank you Dan Sampai jumpa Dengan kesempatan So I hope that We can create A collaboration After this Gak tau bentuknya apa Gak tau lah ya Follow alab Bistop ya Oke Jadi kita tutup So Stop the record And then end the podcast